Jasa Marga akan menerapkan transaksi non-tunai secara bertahap sejak 12 September 2017. Targetnya pembayaran non-tunai akan berlaku di seluruh gerbang tol di Indonesia pada tanggal 31 Oktober. Jasa Marga akan menerapkan transaksi non-tunai mulai September 2017. Penerapan sudah dilakukan sejak 12 September 2017 lalu. Pembayaran non-tunai juga akan berlaku di seluruh gerbang tol di Indonesia. Targetnya seluruh gerbang tol di Indonesia akan melakukan pembayaran non-tunai pada 31 Oktober 2017. Penerapan transaksi non-tunai berlaku di gerbang tol dalam kota, gerbang tol Jakarta Cikampek, serta gerbang tol Jakarta Tanggerang. Untuk gerbang tol dalam kota, pemberlakuan 100% non-tunai sudah berlaku di gerbang tol penjompongan, Jelambar 2, Slipi 2, Jelambar 1, Angke, Tebet, serta gerbang tol Kuningan. Sementara gerbang tol Celiltan 1 mulai berlaku pada 19 September mendatang. Untuk gerbang tol Jakarta Cikampek sudah mulai berlaku pada Pondok Gedik Timur arah Jakarta. Begitu juga tol gerbang tol Tambun arah Jakarta. Sedangkan untuk gerbang tol Bekasi Barat 2 dan Bekasi Timur 2 berlaku pada 24 September mendatang. Sedangkan untuk gerbang tol Jakarta Tanggerang, beberapa gerbang tol yang sudah menerapkan 100% non-tunai di antaranya Meruya Utara 4, Meruya Utara 2, Karang Tengah Barat 1, dan Karang Tengah Barat 2. Sementara Meruya Utara 1 berlaku mulai 17 September 2017. Penerapan pembayaran transaksi tol non-tunai ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Hal ini pun agar mengurangi antrian panjang kendaraan saat membayar di gerbang tol. Tim Liputan, Berita 1